Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 123, ya di sini ketunjuknya. Bacalah diari berikut ini tentang perjalanan monita menuju Taman Laut Nasional Bunaken di Manado, dan kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti setelah diari tersebut. Nah, lihat workbox atau kamus kecil, ini gunanya kamus kecil ini untuk membantu kamu untuk menerjemahkan diarinya. Nah, ini diarinya di alaman berikutnya, My First Snorkeling Experience, pengalaman pertama saya menyelam. Nah, ini dia, semester kemarin saya pergi ke Manado, Sulawesi Utara, untuk mewakili sekolah saya pada kompetisi atau pertandingan storytelling tingkat nasional. Pada akhir hari-hari kami tinggal di sana, seluruh siswa peserta dan guru-guru ditawarkan sebuah perjalanan menyelam gratis menuju Taman Laut Nasional Bunaken. Pagi-pagi sekali, kami meninggalkan pelabuhan Manado menuju Pulau Bunaken menggunakan motorboat. Butuh waktu bagi kami sekitar 40 menit untuk sampai di sana. Kami turun dari motorboat dengan sangat gembira atau bersemangat dan menuju langsung ke rental alat-alat penyewaan snorkeling atau menyelam tidak jauh dari pantai. Pak, pemandu wisata kami membantu kami menyewa peralatan snorkeling atau peralatan selam bagi kami semua. Pada saat itu, saya tidak yakin tentang bagaimana menggunakan seluruh peralatan selam tersebut. Saya tidak berani bertanya, untungnya ketika saya berusaha untuk memasang masker, alat snorkeling dan juga sepatu kataknya, salah seorang peserta mendekati saya dan menawarkan bantuan. Ketika kami semuanya sudah siap, kami mulai berenang dari pantai menuju situs penyelaman. Dibutuhkan kira-kira 5 menit untuk melihat dunia bawah air yang luar biasa. Langitnya biru dan airnya bersih, sehingga kami tidak ada kesulitan menemukan ruang terumbu karang. Saya bisa memperhatikan berbagai macam karang dan ikan. Ketika saya berenang agak sedikit ke dalam atau ya ke dalam, saya melihat penyu hijau dan saya tidak tahu berapa banyak penyu yang saya temukan selama perjalanan. Untuk mengakhiri hari tersebut, kami berhenti pada restoran lokal sebelum kembali ke Manado. Kami menikmati tuna, cakalang dan daun pepaya sebagai makanan siang kami. Kami masih makan ketika seekor kucing melompat ke atas meja dan mencuri tuna saya. Kami semuanya terkejut, tetapi kemudian tertawa. Hari perjalanan seharian snorkeling ini merupakan pengalaman yang paling mengesankan yang saya dapatkan dengan teman-teman, dengan siswa-siswa lainnya dari seluruh Indonesia. Saya sangat bersyukur. Nah itu dia untuk diarinya. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.